oke bro sesuai dengan yang dibilang tadi ya kita mau cek sound dulu ya cek sound ngapanya ini dan untuk saran buat kalian kalau mendengarkan ini kalian pakai handset ya biar lebih jelas untuk suaranya bulat atau seperti apa selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini bro kita mau review CB 150 R lagi ya ini milik bro Nanda nanti Instagramnya saya ditaruh di audita saya taruh di deskripsi apa YouTube ini bro ya nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan dan jangan lupa di follow Instagramnya juga jadi bisa buat apa tanya-tanya lah modifikasinya seperti apa habisnya beberapa-berapa nah kali ini bro kita mau bahas harga ya soalnya video di part kemarin itu di sebelumnya ini saya sudah review ada beberapa perubahan sih ya makanya saya review lagi terus Hai kali ini kita mau bahas harganya bro ya harganya ini CB 150 R ini yang tahun 2019 ya warna merah seperti ini cukup cakep ya bro ya terus pesan buat kalian tetap di rumah aja ya kali ini kan kita masih ada musim wabah juga bro ya wabah Corona ini kalian tetap stay di rumah aja terus bagi yang melaksanakan ibadah puasa selamat menjalankan ibadah puasa bro semoga puasanya lancar oke bro kita langsung aja bro ya kita mulai dari pemudinya dulu nah dari pemudi ini setang jepit bro ya dia merknya red it dengan harga itu sekitaran 450 Rp ini harga ini khususnya di daerah Kalimantan bro ya Kalimantan tengah tepatnya di Lamandau dan Nangabuli sekitarnya itu pokoknya di Lamandau Kalimantan tengah dan ini bro ya red it setang jepitnya dan untuk suspicenya seperti ini bro bentuknya jadi cocok aja buat kalian tuh CB jari-jari lah pokoknya gitu yang bahan cacing-bahan cacing tuh cocok aja buat kalian mau dikasih seperti ini bro ya terus kita lanjut ke tempat olinya bro tempat olinya ini dia merknya BAD ya ini bro merk BAD dengan warna gold dengan dengan harga sekitar Rp 50.000an bro ya ini ya ini penampakannya bro Hai cakep ya jadi sesuai dengan apa ya konsisten lah dengan warna-warna variasi yang lainnya ada kombinasi gold merah hitam seperti itu terus ini untuk dan apa gasnya ini dengan merah kita aku dia sekitar harganya Rp 40.000 Rp 40.000 ya jadi ini bro untuk penampaknya ya kemudinya cakep lanjut untuk handle rem satu saat ya dengan kopling ini dia dengan harga Rp 150 ya dengan merek Promet Big Nuriya Oke lanjut lagi untuk selangnya ya Oh ya ini selang selangi selang rem dia sudah variasi juga udah dirubah langsung ke bawah ini sampai bawah ini bentuknya bro nah dia dengan harga 150-an bro harganya sekitar Rp 50.000 jadi cocok ya buat kalian modifikasi jari-jari seperti ini saya bekerja di Hai Oke lanjut bro ya untuk visornya visor depan ini dia memakai punya Ninja bro ya Kawasaki Ninja ditaruh di CB PNP juga sih ya untuk bawahnya yang dia sini mungkin ya ini untuk menampakkan visornya dari samping Oke hingga depan bro cakep ya cocok aja lah buat di CB gitu untuk modifikasi seperti ini Oke ini dia terus kita lanjut bro untuk ke kaki-kaki ya kita latih kaki depan kaki-kaki depan ini bro kemarin kan di part pertama itu banyak cukup besar ya belum sesuai konsepnya dari Brunanda juga sekarang udah hampir sesuai juga dari Brunanda memakai bahan cacing seperti ini dengan ukuran 50 per 90 nilburi ya ini bisa dilihat dengan batiknya yang seperti ini Bro jadi kalau apa ya 50 per 90 nih Bro dia lebih tinggi bro ya karena jangkauannya banyak lebih tebal gitu tinggi tapi kalau kalian ambil biasanya 50 per 80 dia agak tipis lagi berubahannya ya yaitu nah terus dia memakai cincinnya ya cincin velg ini mereknya Takegawa dengan warna gold ini bro mereknya Oke ini Bro untuk depan belakang ya depan belakang belakang itu habisnya dengan ban segala velg jari-jari itu sekitar satu juta tiga ratusan bro satu juta tiga ratusan ini untuk velg dengan apa rujinya terus ban depan belakang dan tromolnya bro ya sekitar satu juta tiga ratusan bro itu untuk area Kalimantan tengah bro ya lamando lah pokoknya daerah lamando terus ini untuk ada penjepit selangnya juga penjepit selang ini sekitar Rp40.000an bro ya harganya ini seperti ini jadi lebih bagus variasi ini biasanya kan ada juga yang apa jepitannya ini cuma dia yang biasa aja gitu besi biasa Nah kali ini dia variasi gitu untuk selebornya sendiri dia masih memakai selebor standar ya bawaan dari pabrikannya juga cuma nanti buat bro nanda mungkin rekomendasikan ya buat diganti yang lebih kecil lagi itu mungkin ya untuk depannya ya ya ditunggu aja nanti perubahannya dan ini juga kan untuk pemasangnya lebih tinggi jadi mungkin nanti agak dibawakan lagi biar sesuai dengan apa banyak yang kecil ini terus ayah ini juga jauh luas untuk jauh luasnya ini harganya bro ya harganya sekitar Rp40.000 dengan merek profit ini jauh luasnya merek profit nah ini untuk penampakan dari depan Oke cakep ya sesuai juga buat warna-warna gold juga dengan semua variasi mantap lah cocok lah ya buat komunikasi seperti ini terus lanjut lagi ini bro ya buat tutup radiator kalau tutup radiator ini bro ini tutup radiator biasa aja cuma dari bro nanda sudah di cat ulang ya sama beliau pokoknya sekitar habisnya Rp60.000 lah untuk tutup radiator ini bro seperti itu ya ini dengan beberapa kartu ya kartu 7 hati 10 waru dan 8 wajib bro ya gitu nah ini untuk penampakan dari depan bro ya oke cakep simple keren lah kalau bilang rapi juga cara pemasangannya bro ya kita lari ke sini bro lari ke selang ini untuk tutup oli untuk tutup Bali ini sekitar bentar gue ya sekitar Rp80.000 bro ya ini dia variasi aja dulu senang ini untuk penampakan ini cuma kedepannya jadi ini untuk kuliah seperti ini jadi pemasangan cuma ditaruh seperti ini ya Oke itu sekitar Rp80.000 kalau ini variasi tutup bautnya ini ya tutup bautnya sekitar satunya per bijinya ya bro belinya ini dia sekitar Rp3.000an di area Kalimantan Hai jadi tinggal dihitung aja nanti berapa baut yang akan ditutup sama kalian gitu ya jadi Hai bisa tahu harganya sendiri Hai ini jadi untuk jadi cakep ya bro ya ada tutupnya jadi nggak apa ya nggak kosong hanya baut gitu ini ini lebih padat dan lebih banyak penak-penik variasinya gitu hai 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 lanjut lagi yo lanjut lagi untuk dekal atau strippingnya bro ya ini strippingnya nih cukup apa ya familiar juga sih ya banyak juga ya pengguna jari-jari memakai stripping seperti ini Hai ini tulisannya bro ini tulisannya bro penggemar wanita berhijab cakep ya jadi memang anak muda banget untuk stripping seperti ini ini bro ya oke cakep bro pokoknya lanjut lagi untuk variasi lainnya bro ya kenal pot bro untuk kenal pot nih kenal pot nanti di akhir video kita tes lagi bro ya kita tes lagi bunyinya seperti apa ya harganya sekitar Rp800.000 ya untuk lumun NS ya nih Hai cakep banget Oke nanti di akhir video kita tes bunyi kenal potnya bro nanti tapi buat saran kalian juga bisa nanti ditaruh aja di link komentar saran-saran kalian mau seperti apa untuk motor ini atau untuk video ini bro oke lanjut untuk kaki-kaki belakang ya kaki-kaki belakang kita hanya memerek kalau harganya tadi memang udah sekitar Rp1.300.000an untuk set belakang depan belakang cuma ini beda bro ya jari-jarinya kalau yang jari-jari belakang ini untuk kerujanya sendiri itu sekitar Rp100 sendiri ya untuk hanya selangnya belakang aja yang seperti yang pelangi seperti ini ya sekitar Rp100.000an bro untuk selang ini selang rem belakang Rp100.000an juga untuk suspensinya shock belakang masih standar bawahan ori ini juga swing armnya swing arm ini masih standar juga nanti tapi rekomendasi buat dari sarjana motovlog kalau ganti jari-jari mungkin bisa diganti lebih apa ya lebih kecil lagi lah war swing armnya biar lebih suspensinya lebih keren juga dari dilihat juga lebih cakep untuk variasi seperti ini ya terus ini ada variasi juga seperti ini bro ya untuk panjang rantai ya biasanya ini sekitar harganya 1002 120an bro 120ribuan seperti ini jadi kanan kiri ya 120an lah sekitar itu pokoknya kurang lebihnya sekitar itu terus kita bahas untuk ban nya bro untuk ban sendiri ini merknya misul ya ini merk misul terus dengan ukuran ini berurangnya 60 per 80 ini ya 60 per 80 nah jadi ini bro perbedaan kalau 60 per 80 dengan 50 per 90 Kalau yang depan itu dia lebih tinggi Lebih tebal Tapi kalau yang ukuran per 80 ini dia lebih tipis Iya bisa nampaknya Jadi lebih tipis Untuk di velek Seperti ini Kalau yang lebih tipis ini Bahayanya itu kalau pas kita Di lubang atau Bocor Jadi Velg itu lebih beresiko Lebih beresiko untuk lecet atau lebih Kehantam Tapi kalau yang Per 90 ini dia lebih aman Soalnya posisi bannya itu lebih tebal Jadi kalian sukanya gimana Silahkan aja milih ban yang sesuai Dengan kondisi lingkungan kalian Kalau banyak lubang ya mungkin Agak ditebalkan Dari ukuran bannya Untuk kulit jok sendiri Kulit jok ini yang Karbon ya bro ya Kemarin juga ada yang nanya sih Ini harganya sekitar 65 ribu bro Untuk area Kalimantan ya Ini dia Dan kalau joknya masih standar Dari bentuknya juga Belum ada ditipiskan Atau seperti apa ya Ini juga ada pengaman Jadi untuk pengaman Biar nggak lecet lah Biasanya kalau motor laki itu Kebanyakan lecetnya di daerah sini bro Jadi memang ini dikasih Seperti ini Untuk melindungi tanki ya Itu sekitar harganya Sekitar 60 ribuan bro Seperti ini Sekitar 60 ribuan Oke lanjut lagi Sebelah sini bro Oh ya Cincinnya tadi Belum kita bahas ya Untuk mereknya sendiri Ini mereknya itu Virosi bro Virosi kan ya Virosi Warna biru ya Jadi depan belakang Dia nggak satu Merek Cuma beda merek ini Warna juga udah berbeda Tapi tetap Tetap masuk Dengan modifikasi Dari stripping Dan varisi-varisinya Ada bluenya Juga ada gold-goldnya Gitu bro ya Untuk Rantai Satu setnya Depan belakang Masih Ukurannya Masih standar aja Bawaan dari pabrikan Belum dirubah Dari brunanda Untuk post-tap belakang Masih standar Bawaan pabrik Post-tap depan Nah ini bro ya Lebih bagus lagi Biasanya Pakainya Underbound bro Jadi buat kalian Yang mau dikasih ini Cocok juga Buat Underbound Jadi Dia lebih Apa ya Lebih tinggi lagi Lebih mundur lagi Biasanya Kalau Underbound Jadi cocok Buat motor-motor pendek Pake seperti itu Biasanya Seperti itu Terus lanjut lagi Untuk standarnya Ini Sudah ganti ya Ini tadi Kata brunanda Itu Dipake di CB PNP aja bro Soalnya Kalau Carinya yang punya CB itu Lebih panjang Ini kan Posisinya Sudah dipendekkan juga Sok belakang Dengan ukuran Ban kecil-kecil ini Biasanya Suspecenya Dia lebih pendek lagi Dan Yang pastinya Standarnya Gak sesuai Kalau pake yang standar Jadi Dia memakai Milik bit Dengan pelangi Seperti ini ya Oke lanjut Untuk ini bro ya Apa Cover gear depannya itu Ini sekitar harganya Sekitar 130an Dengan merek Nobacks Dengan warna gold Jadi cocok banget Buat modifikasinya Paduan warnanya Cakep bro Jadi tidak terlalu rame Hanya beberapa Warna Tapi tetap Enak dipandang bro ya Gila sini Lebih sini Lebih jelas lagi bro ya Ini untuk penampakannya Keseluruhannya bro Dengan Oke bro Sesuai dengan Yang dibilang tadi ya Kita mau Check sound dulu ya Check sound Kenapa ini Dan untuk Saran buat kalian Kalau mendengarkan ini Kalian Maka Handshed bro ya Biar lebih jelas Untuk suaranya Bulat atau Seperti apa Oke untuk suaranya bro ya Lumayan bulat Cuma kalau Di posisi gas tinggi Sepertinya agak Kurang bulat sih Masih ada Pecahnya sedikit gitu Tapi Rekomendasi juga Buat kalian Buat memakai Kenapa tersebut gitu Oke bro Mungkin itu aja bro ya Dari video kita Jadi kalau kalian Mau menanyakan Apa Silahkan aja di link Komentar Dan jangan lupa Di follow Instagramnya Ownernya ya Ownernya ini Bro nanda Nanti di follow Nanti di follow aja Instagramnya Terus kalau Mau nanya silahkan Atau mau Cari inspirasi Silahkan aja bro Disitu Oke Mungkin itu aja Oh ya Jangan lupa bro ya Buat kalian Jangan lupa Di like Dan di subscribe Dan di share bro ya Jika video ini Bermanfaat Silahkan Di share aja Di Komunitas kalian Di CB Atau di mana Mari Gak apa-apa Silahkan aja bro Oke Itu aja bro Tetap kalian Pesan kami Stay di rumah Jangan kemana-mana Pergi Dengan Kalau ada Keperluan aja Kalau memang Tidak terlalu penting Di rumah aja bro ya Untuk Bisa Menyelesaikan Pandemi Wabah ini Oke Mungkin itu aja Dari Sarjana Motovlog Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh